Intro Pelaksana tugas Gubernur Jambi Farori Umar resmi melantik Syarif Rasyah dan Molona sebagai Wali Kota Jambi dan Wakil Wali Kota Jambi periode 2018-2023 bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi Pelantikan dihadiri puluhan undangan diantaranya Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tanjung Anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi Haja Elviana Haji Bakri Sultan Adil Hendrano Setion Wakapolda Jambi Ketua DPRD Provinsi Jambi Para Bupati atau Wali Kota Seprovinsi Jambi Forkopimda Provinsi Jambi dan Kota Jambi Dalam sambutannya Farori mengatakan agar kedua pemimpin Kota Jambi ini bisa menjalankan amanah rakyat Kota Jambi sesuai dengan janji-janji dan visi misi saat disampaikan pada kampanye pasangan tersebut Farori juga meminta pada wali kota dan wakil wali kota agar konsisten melayani masyarakat Kota Jambi secara berkeadilan dan melakukan pembangunan secara merata di seluruh Kota Jambi dan jangan ada lagi persaingan untuk memajukan Kota Jambi ke depan Menurut Farori masih ada pekerjaan yang prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi yakni soal penanganan daerah banjir di Kota Jambi pemindahan perdagang pasar angsuduo dari pasar yang lama ke pasar yang baru agar pemerintahan Kota Jambi bisa bersinegri dengan pemerintah Provinsi Jambi dan untuk perlantikan ini kita juga tentu kalau melihat tadi itu rame dan saling apa ya mengimpirakan berarti mudah-mudahan kita berharap ke depannya akan 2018 sampai 2023 Nah mudah-mudahan Jambi, Kota Jambi apalagi masalah angsudua gitu ini, angsuduo mudah-mudahan aman dan terang, nyaman dan semua masyarakat apalagi apalagi orang-orang yang di dalam gitu supaya bisa dari Jambi, Nurani Ulasari Tri Brata TV Salam, Tri Brata Salam, Tri Brata TV 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 Terima kasih.